Selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Jumpa kembali dalam pendalaman Alkitab pada hari ini Kita boleh sampai pada pengkutbah pasannya yang ke-11 Tentu saja karena Alkitab atau firman Tuhan itu Hikmat Allah yang tidak gampang untuk dapat kita mengerti Maka marilah kita bersama-sama memohon hikmat Tuhan dalam doa Bapak di dalam surga pada kesempatan siang hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama Kembali untuk merenungkan firmanmu Sebagaimana yang kau sendiri kehendaki supaya kami Dalam setiap situasi dan keadaan kami boleh merenungkannya Berpegang teguh dan melaksanakannya dalam hidup hari demi hari kami Pimpinlah kami dan tuntunlah kami Sehingga kami boleh mengerti, memahami kehendakmu Sehingga kehidupan kami semakin dibawa untuk menjadi dewasa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami Demikian pun kami semakin berakar di dalam kebenaran firmanmu untuk bertumbuh dan hidup di dalam Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya, amin Bapak ibu saudara-saudaraku mari kita akan buka alkitab kita di dalam kitab pengkutbah pasalnya yang ke-11 Lembaga alkitab Indonesia memberikan perikob yaitu perdoman-perdoman hikmat Akan saya bacakan terlebih dahulu Pasal 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10 Lemparkanlah rotimu ke air maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu Berikanlah bagian kepada tujuh bahkan kepada delapan orang Karena engkau tidak tahu malam petaka apa yang akan terjadi di atas bumi Bila awan-awan syarat mengandung hujan Maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara Di tempat pohon itu jatuh Di situ ia tinggal terletak Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur Dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang Dalam rahim seorang perempuan yang mengandung Demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari Dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil Atau berdua-duanya sama baik Terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata Oleh sebab itu jikalau orang panjang umurnya biarlah ia bersuka cita Di dalamnya tetapi hendaklah ia ingat Akan hari-hari yang gelap Karena banyak jumlahnya Segala sesuatu yang datang adalah kesiasiaan Bersukaryalah hai pemuda dalam kemudaanmu Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilanmu Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu Karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesiasiaan Amin Bapak ibu saudara-saudara di dalam kitab pengkutbah ini yang sering muncul di telinga kita Dalam bacaan kita itu adalah kesiasiaan Kadangkala alkitab ini saudara-saudara khusus dalam pengkutbah ini Seolah-olah terkadang membuat hidup kita ini menjadi tawar hati Karena apa? Karena hidup manusia dikatakan adalah kesiasiaan Segala sesuatu yang dibawah matahari di atas bumi Sia-sia belaka Tetapi sejauh mana kita memaknai kata sia-sia ini ketika kita hidup di dalam Tuhan Inilah yang harus kita renungkan Inilah yang harus kita gemuli dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Allah Kitab pengkutbah ini Tentu saja adalah hasil satu pemikiran Yaitu renungan Bukan hanya suatu perenungan yang didapat secara tiba-tiba Hasil pemikiran yang didapat secara instan Ataupun hasil perenungan atau gagasan-gagasan Yang didapat dari suatu proses pendidikan Atau dari meja dan kursi istilahnya Tetapi ini adalah suatu hasil pemikiran Perenungan yang didapat dari sejarah hidup yang panjang Yang dilaluinya Saya percaya karena ini adalah Salomo Maka ini adalah satu perenungan Jalan hidup yang dilalui Jalan hidup yang dilalui bersama Tuhan Berikanlah bagian kepada tujuh bahkan kepada delapan orang Karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi Bila awan-awan syarat mengandung hujan Maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara Di tempat pohon itu jatuh Di situ ia tinggal terletak Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur Dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menoai Bagian pertama Yaitu ayat pertama sampai yang keempat ini Saudara-saudara Kalau saya melihat dalam berbagai macam varian terjemahan Kecuali dalam bahasa asing ya Bahasa Inggris Begitu banyak Penterjemah-penterjemah Baik yang menterjemahkan secara Kata-kata ataupun secara parafrase Yang kadang-kadang membuat kita juga agak bingung Kenapa? Di dalam bagian pertama Beberapa orang menerjemahkan Lemparkanah Rotimu ini Bukan secara sama Seperti yang ditulis di dalam Lembaga Alkitab Indonesia terjemahan tahun 1974 ini ya Kalau di dalam lembaga Alkitab Indonesia Khususnya di dalam bahasa Indonesia sehari-hari Di sana dikatakan Tanamlah uangmu dalam usaha di luar negeri Pastilah engkau beruntung di kemudian hari Tanamlah modalmu dalam berbagai niaga Carilah usaha sebanyak-banyaknya Sebab perlu waspada Sebab orang perlu waspada Sebab sebelum musibah menimpa Kita akan mencoba untuk Mengintegrasikan antara terjemahan yang Terjemahan baik secara Huruf atau kata-perkata Maupun penerjemahan yang diparafrasekan ulang ini Kadang-kadang kalau kita membaca Sepintas saja kita juga akan mengalami Kesulitan tanpa tahu sebenarnya Apa yang mau dipesankan di dalam teks Alkitab ini Kalau di dalam LAI Terjemahan baru lemparkanlah rotimu Sementara kalau di dalam bahasa Indonesia Tanamlah uangmu dalam usaha Apa hubungannya roti dan uang Ini kan sangat begitu Tidak masuk akal Lebih-lebih ketika kita membaca Lemparkan rotimu ke air Apa yang terintas dalam bayangan kita Sesendiri juga sulit untuk membayangkan Bagaimana mungkin roti dilemparkan ke air Kita tahu bahwa roti itu terbuat dari tepung Kalau dilemparkan ke dalam air Jelas akan menjadi Kalau bahasa Jawa itu menjadi merdok Atau belober Sementara di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari Tanamlah uangmu dalam usaha di luar negeri Di dalam berbagai komentar Mengatakan bahwa ini adalah Dalam usia dagang pada waktu itu Di daerah sana Antar negara Antar pulau Yang tentu saja harus melewati air Kita tidak tahu Namun secara prinsip disini adalah Ketika kita berani Untuk melakukan sesuatu Kebaikan Kebajikan Maka disana dikatakan Engkau akan mendapatkan kembali setelah itu Atau dikatakan Pasti engkau akan beruntung Di kemudian hari Berikanlah bagian kepada tujuh Ayat dua Bahkan kepada delapan orang Karena engkau tidak tahu Malah betaka apa yang akan terjadi Di atas Keterbatasan-keterbatasan hidup manusia Untuk menjangkau hari depan Adalah satu hal yang nyata Dan Tidak dapat disangka Banyak usaha-usaha yang dilakukan oleh manusia Untuk mengatasi Hari depan agar menjadi satu lebih baik Menjadi lebih baik Daripada sekarang ini Tetapi hal itu pun juga Kadangkala Dari segi tertentu Kadangkala Harapan-harapan untuk menjadi lebih baik Juga sia-sia Tetapi disini dikatakan bahwa Walaupun keadaan semacam ini Kita harus tetap memberikan Bagian kepada tujuh Bahkan delapan orang Bahkan Kalau bisa kita artikan Ketika kita mau berbuat baik Memberikan sesuatu Karena Berbuat baik itu memang harus memberikan sesuatu Entahkah itu barang Ataupun Hal-hal yang menyangkut Spiritual Moral Dan lain sebagainya Dan itu Memang harus kita lakukan Karena di dalam perjanjian baru Hal itu pun juga Diajarkan oleh Tuhan sendiri Supaya kita tidak Jemuh-jemuh Untuk melakukan Yang baik Akan datang waktunya Untuk Kita tidak boleh jemuh Kita tidak boleh jemuh juga Berbuat baik Orang yang menabur Dalam daging Menuai daging Yang menabur Di dalam roh Akan menuai roh Pula Artinya bahwa Setiap tindakan apapun Tetap ada timbal baliknya Baik itu yang jahat Maupun Hal yang baik Tetapi kadangkala Untuk Melakukan Atau melemparkan Menaburkan Sesuatu yang baik Dari diri kita ini Tidak gampang Kadangkala Begitu banyak hal Halangan-halangan Seperti yang saya katakan tadi Bahwa Ketika kita melakukan Sesuatu yang baik Tetapi kita mendapatkan Balasan yang tidak baik Yang kurang menyenangkan Bagi kita Membuat orang menjadi Jemuh Membuat orang menjadi Jenuh Membuat orang menjadi Putus asa Dan tawar hati Seolah yang namanya Kebaikan itu adalah Kesiasiaan Kalau kesiasiaan Diartikan seperti ini Maka Kesiasiaan ini Memang sungguh Menjadi suatu Kesiasiaan yang Tidak memiliki Makna Bagi orang itu Sendiri Yang jelas Di dalam ayat 2 ini Orang berbuat baik Ada sesuatu yang Diharapkan di hari kemudian Yaitu Kalau ada sesuatu Karena kita tidak tahu Kedepan itu Mau terjadi apa Sehingga Dengan Perlakukan kebaikan Orang berharap Bahwa Di kemudian hari Dia mendapatkan Perlakuan yang baik Memiliki hidup Yang baik Dalam segala-galanya Yang baik Tetapi Apakah orang Kristen Itu harus Demikian Ya Tetapi justru Harus Di dalam Suatu spirit Yang berbeda Karena Tuhan Yesus Menempatkan Kebajikan Perbuatan Kesalaian agama Ini di atas Umumnya Cara pandang Dunia Bahkan Cara pandang Ahli Taurat Mumpun orang-orang Farisi Tuhan Yesus mengatakan Kalau kita berbuat Kebajikan Atau kesalaian Perbuatan baik Kita tidak boleh Mengharapkan Sesuatu Dari apa yang kita Lakukan Sebab Kalau kita Mengharapkan Balasan Tuhan Yesus Mengatakan bahwa Apa bedanya Kita dengan orang-orang Yang Di luar sana Nah ini ya Kebajikan Atau standar Kebajikan Kesalaian Kebaikan Kristen Ini memang Posisinya itu Lebih tinggi Tetapi Pada Kenyataannya Banyak orang Kristen Bahkan saya sendiri Di dalam Lakukan usaha Kebaikan Masih saja Sama Dengan Dunia Orang-orang yang Di luar sana Nah dari sini Kita belajar Lalu ayat 3 Bila awan-awan syarat Mengandung hujan Maka hujan itu Dicurahkannya Ke atas bumi Dan bila pohon Tumbang seraten Atau ke utara Di tempat pohon itu Jatuh Di situ Ia tinggal Terletak Awan-awan Ketika ia Kaya Di dalam Dirinya sendiri Dalam hal ini Air Ia pasti Mencurahkan Kepada bumi Yang miskin Kalau kita lihat Di dalam Taksiran Taksiran Buku kita Tidak Eman Untuk Mencurahkan Apa yang Ia miliki Demi bumi Supaya Bumi ini Mengeluarkan Banyak Tumbuh-tumbuhan Untuk kehidupan Manusia Jadi apa yang Dikeluarkan oleh Awan-awan Di kemudian Hari Memberi buah Memberi dampak Dan memberikan Hasil Demikian pun Ketika kita Berbuat baik Walaupun mungkin Kita tidak Mengharapkan Tetapi Bagaimanapun juga Kalau saya Perhatikan Di dalam Kitab Ibrani Bagian pertama Ayat 4 Atau ayat berapa Itu dikatakan bahwa Tuhan itu Tidak lalai Untuk Memberikan Berkatnya Kepada orang yang Tekun Mencari dia Ya tekun Mencari dia Ini kalau kita Compare dengan Tuhan Yesus Orang yang Mencari Kerajaan Al-Ala dan Kebenarannya Walaupun ada Embel-embelnya Tetapi orang Kristen Fokusnya bukan Kepada Embel-embel itu Atau berkatnya itu Kecuali satu hal Yaitu Mencari Tuhan Dan Kebenarannya Karena Bagaimanapun juga Di dalam Ayat yang ketiga Ini tetap Memberikan Jaminan Kalaupun Tok Waktunya Tuhan Memberkati Pasti Diberkati Disini dikatakan Bila pohon Tumbang ke selatan Atau ke utara Di tempat Pohon itu Jatuh Disitu Ia tinggal Terletak Pasti Akan Tetap Tidak Jauh Atau tetap Pada Tempatnya Bahwa Memang Semestinya Selayaknya Orang yang Menabur Kebaikan Tetap Akan Menerima Kebaikan Suatu kali Sudah-sudah Saya itu Pernah ya Ngomong-ngomong Ke Seorang Spiritualis Jawa Saya itu Pernah Ngeremeng Ya ini Namanya Orang Bertukar Pikiran Kenapa Kita Selalu Berbuat Baik Tetapi Yang Kita Dapat Tidak Selalu Baik Tetapi Kenapa Kalau Orang Berbuat Jahat Terlihat Sepintas Menerima Kebaikan Tetapi Yang jelas Bahwa Bagaimanapun Juga Tuhan Itu Tetap Adil Tidak Mungkin Orang Berbuat Jahat Akan Menerima Kebaikan Atau Yang Melakukan Kebaikan Akan Menerima Yang Jahat Tidak Mungkin Lalu Orang Tersebut Mengatakan Bahwa Hal Itu Bisa Diumpamakan Seperti Orang Menanam Benih Karena Dulu Saya sempat Buruh Buruh Nanam Kedele Daripada Waktu Yang Diumpamakan Itu Seperti Biji Kedele Biji Kedele Itu Seorang Petani Akan Benar-benar Memilih Kualitas Dari Biji Kedele Tumbuh Tidak Sudah 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 Tetapi Yang Tumbuh Tetap Lebih Banyak Daripada Yang Tidak Dengan Pemahaman Seperti Itu Saya Agak Sedikit Mengerti Ternyata Memang Orang Melakukan Yang Baik Bisa Berharap Demudah Untuk Mendapatkan Kebaikan Walaupun Ada Sisi-sisi Lain Hal-hal Yang Memang Tidak Sesuai Hal ini Tidak Dapat Mengendorkan Bagaimana Semangatnya Orang-orang Percaya Untuk Melakukan Yang Baik Kepada Siapapun Lalu Ayatnya Yang Keempat Siapa Senantiasa Memperhatikan Angin Tidak Akan Menabur Dan Siapa Senantiasa Melihat Awan Tidak Akan Menuah Sebagaimana Engkau Tidak Mengetahui Jalan Angin Dan Tulang-tulang Dalam Rahim Seorang Perempuan Yang Mengandung Demikian Juga Engkau Tidak Mengetahui Pekerjaan Allah Yang Melakukan Segala Sesuatu Ayat 6 Taburkanlah Benihmu Pagi-pagi Hari Dan Janganlah Memberi Istirahat Kepada Tanganmu Pada Petang Hari Karena Engkau Tidak Apakah Apakah Ini Dan Itu Yang Akan Berhasil Atau Kedua-duanya Kedua-duanya Sama Baik Seperti yang Saya katakan Tadi Kita Tidak Tahu Apakah Benih Yang Tertabur Atau Ditaburkan Yang Ditanamkan Itu Akan Tumbuh Semuanya Kita Tidak Tahu Tetapi Disini Ada Satu Pribadi Yang Memikir Rancangan Terhadap Segala Sesuatu Demi Kebaikan Orang-orang Percaya Orang-orang Yang Melakukan Kebaikan Yaitu Allah Sendiri Dengan Segala Karya Dan Pekerjaannya Yang Tidak Dapat Diselidiki Oleh Manusia Manusia Itu Taunya Hanya Seperti Ini Tetapi Prosesnya Tidak Tahu Itu Menjadi Satu Rahasia Ilahi Makanya Sungguh Bahagialah Kita Ketika Kita Mempercayakan Hidup Kita Kepada Tuhan Karena Tuhan Itu Maha Tahu Dan Maha Baik Di dalam Ayat Empat Ini Siapa Senantiasa Memperhatikan Angin Tidak Akan Menabur Dan Siapa Senantiasa Melihat Awan Tidak Akan Menowel Ini Hanyalah Suatu Pekerjaan Yang Hanya Memperhatikan Dalam Arti Hanya Mencari Waktu Waktu Yang Waktu Waktu Yang Tepat Tetapi Justru Malah Sesuatu Yang Seharusnya Dilakukan Dan Itu Penting Menjadi Tertunda Atau Tidak Bisa Terlaksana Artinya Bahwa Orang Yang Banyak Perhitungan Banyak Pemikiran Yang Memang Seharusnya Hal-hal Yang Penting Tidak Perlu Untuk Kita Pikirkan Sehingga Kita Tidak Jadi Melakukan Ada Sesuatu Yang Penting Dan Harus Kita Lakukan Tetapi Kita Masih Mencari Katakanlah Disini Dikatakan Yaitu Memperhatikan Angin Untuk Melakukan Bertindak Melakukan Sesuatu Jangan Tunggu Jangan Menunda Untuk Melakukan Yang Baik Jangan Tunggu Dan Menunda Untuk Melakukan Yang Benar Dihadapan Tuhan Karena Apa Bukan Berarti Ayat Empat Ini Juga Mengajak Kita Tanpa Perhitungan Dalam Arti Karena Firman Tuhan Katakan Kalau Kita Menabur Pasti Menuai Kalau Kita Memberikan Persembahan A Persembahan B Tuhan Akan Ganti Lipat Kali Ganda Terus Tanpa Pikir Panjang Kita Memberikan Apa Yang Kita Miliki Untuk Persembahan Atau Pemberian Kepada Siapapun Tentu Tidak Dengan Maksud Seperti Itu Tentu Saja Kita Tetap Harus Dengan Hikmat Tetapi Jangan Kita Menunda 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 Untuk Melakukan Sesuatu Yang Benar Sesuatu Yang Baik Karena Untuk Melakukan Kehendak Allah Ini Walaupun Kita Masih Belum Tahu Kehendak Seperti Apa Kita Ini Sudah Punya Posisi Untuk Siap Melakukan Lalu Di dalam Ayatnya Yang Kelima Sebagaimana Engkau Tidak Mengetahui Jalan Angin Dan Tulang Tulang Dalam Rahim Seorang Perempuan Yang Mengandung Demikian Juga Engkau Tidak Mengetahui Pekerjaan Allah Yang Melakukan Segala Sesuatu Banyak 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 Yang Tahu Jalannya Angin Dalam Terjemahan Lain Dikatakan Angin Ini Dalam Roh Roh Yang Bertemu Dengan Yaitu Tubuh Manusia Dalam Kejadiannya Di dalam Rahim Saya Sendiri Juga Kadangkala Merenung Proses Kejadian Manusia Di dalam Rahim Seorang Ibu Segumpal Daging Bisa Menjadi Satu Makhluk Hidup Kita Tidak Tahu Kapan Tuhan Meniupkan Roh Itu Di dalam Daging Itu Sehingga Menjadi Makhluk Yang Hidup Yang Tahu Saya Perut Seorang Ibu Yang Mengandung Membesar Membesar Membasar Kalau Sudah Tiba Waktunya Melahirkan Itu Yang Kita Tahu Tetapi Prosesnya Yang Seperti Apa Ini Yang Kita Tidak Tahu Dan Ini Sungguh Suatu Pekerjaan Allah Yang Luar Biasa Artinya Bahwa Apa Yang Kita Tidak Tahu Tentang Hal Itu Allah Itu Tahu Dengan Caranya Yang Ajaib Bisa Membuat Segala Sesuatu Itu Menjadi Indah Untuk Dapat Kita Nikmati Dalam Hidup Ini Makanya Disini Jangan Ragu-ragu Untuk Melakukan Yang Benar Melakukan Yang Baik Di Tengah Kesiasiaan Hidup Yang Kita Jalan Taburlah Benihmu Pagi-pagi Hari Dan Janganlah Memberi Istirahat Kepada Tanganmu Pada Petang Hari Karena Engkau Tidak Mengetahui Apakah Ini Atau Itu Yang Akan Berhasil Atau Kedua-duanya Sama Baik Apakah Kita Tidak Boleh Berhenti Untuk Bekerja Dalam Arti Awan Bengi Terus Bekerja Apakah Ini Tidak Disebut Orang Yang Dalam Bahasa Jawanya Orang Kedonyan Pikirannya Donyo Pikirannya Duit Tidak Memikirkan Yang Lain Karena Disini Dikatakan Pada Pagi hari Menabur Jangan Memberi Istirahat Pada Petang Hari Pun Juga Harus Tetap Kerja Artinya Apa Kita Tidak Mengartikan Secara Seperti Itu Tentu Saja Kita Mengartikan Bahwa Jangan Berhenti Melakukan Kebaikan Jangan Berhenti Menanam Kebaikan Jangan Berhenti Untuk Melempar Roti Jangan Berhenti Untuk Melakukan Kebaikan Kepada Tujuh Orang Bahkan Delapan Artinya Kita Bisa Melakukan Kebaikan Itu Melampaui Standar Kebaikan Atau Moral Dunia Pada Umumnya Karena Apa Karena Buah Yang Didapat Dari Setiap Apa Yang Kita Lakukan Itu Sudah Pasti Tuhan Yang Mengerjakannya Tetapi Kita Tidak Dapat Menerka Seperti Apa Bentuknya Bagaimana Hasilnya Seperti Apa Berkatnya Nanti Kemudian Dari Itu Besar Atau Kecil Kita Tidak Memikirkan Itu Karena Fokus Kita Itu Sebenarnya Kepada Allah Melakukan Kebaikan Bukan Karena Kebaikan Itu Tetapi Melakukan Kebaikan Karena Allah Yang Menjadi Fokus Dimana Dimana Kita 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 Tidak Tau Bagaimana Hasilnya Kemudian Apakah Benih Itu Akan Tumbuh Kedua-duanya Dan Kedua-duanya Menghasilkan Kita Tidak Tau Semuanya Itu Kita Serahkan Kepada Kuasa Allah Yang Ajaib Kepada Pribadi Tuhan Yang Maha Kuasa Yang Mampu Memproses Kalau Saya pinjam Istilah Yang Dipakai Oleh Yusuf Mereka-reka Menyusun Jalan-jalan Kehidupan Yang Kita Jalani Ini Sehingga Di kemudian Hari Mendatangkan Berkat Bagi Hidup Kita Kita Tau Bahwa Kita Terbatas Allah Tidak Terbatas Bekerjaan Allah Yang Tak Terselidiki Tetapi Mengagumkan Kita Tidak Tau Menau Bagaimana Allah Bekerja Tetapi Kita Melihat Hal itu Sungguh Begitu Ajaib Dan Mengagumkan Kalau Allah Saja Seperti Itu Masakan Kita Tidak Mempercayakan Hidup Kita Kepadanya Harapan Kita Tetap Terletak Kepada Tuhan Lalu Ayat 7 Dan Ayat 8 Terang Itu Menyenangkan Dan Melihat Matara Itu Baik Bagaimana Oleh Sebab Itu Jikalau Orang Panjang Umurnya Biarlah Ia Bersuka Cita Di Dalamnya Tetapi Hendaklah Ia Ingat Akan Hari-hari Yang Gelap Karena Banyak Jumlahnya Segala Sesuatu Yang Datang Adalah Kesiasiaan Sejadah Pada Bagian Yang Pertama Ini Ditutup Lagi Oleh Pengkutbah Segala Sesuatu Yang Datang Adalah Kesiasiaan Ini Sesuatu Yang Sebenarnya Harus Benar-benar Kita Perhatikan Karena Begain Apun Juga Apa Yang Ada Di Dalam Kitab Pengkutbah Itu Yang Paling Diingat Oleh Pembacanya Adalah Kesiasiaan Lalu Kita Akan Mencoba Memahami Ayat Yang Ketujuh Dan Kedelapan Terang Terang Itu Menyenangkan Dan Melihat Matahari Itu Baik Bagi Mata Artinya Kita Selama Kita Hidup Dalam Dunia Kita Melihat Yang Namanya Terang Kita Melihat Matahari Artinya Bahwa Selama Hidup Di Dalam Dunia Ini Harus Kita Menjalannya Dengan Penuh Sukacita Dengan Penuh Kegembiraan Ayat Tujuh Ini Mau Menekankan Selama Kita Diberi Kesempatan Hidup Oleh Tuhan Melihat Matahari Bukan Masalah Orang Melihat Matahari Bukan Masalah Orang Melihat Oleh Karena Matahari Melihat Pemandangan Pemandangan Yang Indah Bukan Perkara Itu Kesempatan Kita Hidup Di Dalam Dunia Entah Orang Itu Maaf Kata Buta Secara Fisik Atau Mereka Yang Tidak Buta Secara Fisik Tetapi Selama Dia Masih Ada Di Bawah Matahari Di Bawah Langit Di Muka Bumi Ini Ia Dikatakan Terang Itu Menyenangkan Dan Melihat Matahari Itu Baik Oleh Sebab Itu Selama Kita Hidup Di Dalam Dunia Ini Dikatakan Oleh Sebab Itu Jika Orang Panjang Umurnya Selama Kita Hidup Dalam Dunia Ini Maka Sepantas Kita Bersuka Cita Menikmati Hidup Ini Yang Tuhan Anugerahkan Kepada Kita Tetapi Hendaklah Ia ingat Akan Hari-hari Yang Gelap Mampu Menimbang Bahwa Tadi Dikatakan Bahwa Segala Sesuatu Yang Datang Itu Sia Sia Artinya Itu Hanya Sebentar Lewat Saja Walaupun Panjang Umurnya Kita Harus Mempertimbangkan Ada Sisi Lain Dari Kesiasiaan Hidup Di Dalam Dunia Ini Yang Tidak Lama Ini Dengan Yang Dikatakan Di Sini Yaitu Hari-hari Gelap Yang Karena Banyak Jumlahnya Artinya Bahwa Di Dalam Hidup Dunia Yang Dikatakan Sia Sia Atau Pentas Dunia Ini Ada Pentas Lain Lagi Yang Banyak Jumlahnya Yaitu Dunia Sesudah Disini Hari-hari Gelap Hari-hari Gelap Artinya Yang Orang Sudah Tidak Lagi Dapat Melihat Terangnya Matahari Sinarnya Matahari Di Muka Bumi Artinya Sudah Memejamkan Mati Meninggal Dunia Karena Banyak Hari-hari Gelap Yang Karena Banyak Jumlahnya Ini Harus Menjadi Pertimbangan Hidup Di dunia Ini Penuh Kesiasiaan Fana Di Dalam Kitab Suci Tuhan Yesus Mengatakan Para Rasul Mengatakan Bahwa Hidup Manusia Seperti Bunga Rumput Seperti Uap Yang Hanya Sebentar Lalu Begitu Saja Tetapi Ada Kehidupan Sesudah Itu Yaitu Kehidupan Yang Kekal Kehidupan Yang Tak Terbatas Secara Waktu Ini Harus Menjadi Pemikiran Kita Sehingga Ketika Kita Bisa Memikirkan Waktu Sesudah Kematian Orang Itu Bisa Ngerin Ngerin Hati-hati Dalam Jalan Hidup Ini Rupanya Hidup Ini Ada Yang Lebih Panjang Dari Hidup Dalam Dunia Ini Lalu Apa Yang Harus Kita Lakukan Maka Di Dalam Ayat-ayat Seterusnya Nanti Kita Akan Tahu Kita Harus Bisa Mempertimbangkan Dikatakan Bahwa Selama Hidup Dini Kita Harus Bersyukur Menikmati Anugerah Tuhan Yang Mesti Memberikan Cahaya Matahari Yang Diberikan Tuhan Kepada Siapapun Kita Bersyukur Menikmati Itu Tetapi Harus Tetap Ingat Bahwa Nikmatnya Hidup Di Dalam Dunia Bagaimanapun Juga Tetap Terbatas Usia Manusia Tidak Lama Tidak Panjang Tidak Panjang Maka Kita Harus Benar-benar Memperhitungkan Mempertimbangkan Kehidupan Ini Dengan Baik Untuk Hari Lebih Deman Dalam Kitab Kolose Empat Eid 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 Dikatakan Bahwa Selama Kita Hidup Kita Harus Gunakan Kesempatan Ini Sebaik-baiknya Untuk Mengerti Kehendak Tuhan Lalu Sekarang Bagian Yang Kedua Yang Sebenarnya Rentetan Dari Pasal 21 Sampai Yang Kedelapan Tetapi Ini Menjadi Satu Ya Bisa Dikatakan Apakah Sebagai Satu Transisi Untuk Masuk Di Dalam Tema Tentang Bagaimana Hidup Seorang Muda Dan Seterusnya Ayat 9 Bersukaryalah Hai Pemuda Dalam Kemudaanmu Biarlah Hatimu Bersuka Pada Masa Mudamu Dan Turutilah Keinginan Hatimu Dan Pandanglah Matamu Pandangan Matamu Tetapi Ketahulah Bahwa Karena Segala Hal Ini Alah Akan Membawa Engkau Ke Pengadilan Ayat 10 Buanglah Kesedihan Karena Kemudaan Dan Fajar Hidup Adalah Kesiasiaan Sekali lagi Kesiasiaan Menjadi Akhir Dari Dua Ayat Dari Pasal 11 Ini Tentang Seorang Muda Bersukaryalah Hai Pemuda Dalam Kemudaanmu Biarlah Hatimu Bersuka Pada Masa Mudamu Dan Turutilah Keinginan Hatimu Dan Pandangan Matamu Ini Seolah Menjadi Jalan Pintas Bagi Kita Untuk Melakukan Sekehendak Hati Kita Tetapi Bagaimanapun Juga Nada Dari Ayat 9 Ini Tetap Diberi Suatu Tanda Awas Yaitu Kita Harus Tahu Bahwa Karena Segala Hal Apa Yang Kita Lakukan Di Dalam Dunia Ini Disan Dikatakan Akan Membawa Kita Kepada Suatu Ujung Dari Hidup Dimana Apa Yang Kita Lakukan Ini Akan Mendapatkan Ganjarannya Di Dalam Kitab Daniel Dikatakan Yang Baik Akan Menerima Kebaikan Dan Yang Jahat Akan Menerima Kejahatan Atau Atau Penghukuman Ayat 9 Apakah Merupakan Pintu Yang Lebar Bagi Seorang Pemuda Untuk Menuruti Segala Keinginan Hawa Naksunya Tidak Saya Lebih Cenderung Ayat 9 Ini Dan Ayat 10 Ini Sama Seperti Ayat 7 Kedelapan Mensyukuri Segala Fase Fase Kehidupan Yang Kita Kita Hidup Sebagai Orang Muda Sebagai Orang Muda Kita Hidup Ya Bagaimana Pantasnya Seorang Muda Orang Muda Itu Penuh Dengan Gairah Penuh Dengan Semangat Tenaga Baru Tenaga Yang Masih Masih Rosok Masih Kuat Gunakan Sebaik Baik Mungkin Di Dalam Kesiasaan Hidup Yang Dijalani Karena Yang Namanya Kemudaan Itu Ada Satu Fase Remaja Itu Satu Fase Orang Tidak Akan Lagi Menjadi Remaja Orang Tidak Akan Lagi Menjadi Muda Semuanya Akan Dibawa Oleh Jalannya Tahun Yang Terus Melaju Tanpa Henti Dan Tidak Ada Orang Yang Dapat Memberhentikannya Dan Banyak Orang Sudara-sudara Ingin Ya Maunya Ya Maunya Pengen Mudah Terus Tetapi Tetap Tidak Akan Bisa Banyak Orang Takut Tua Banyak Orang Takut Ini Dan Itu Tetapi Dia Lupa Seharusnya Dia memiliki Satu Rasa Takut Yaitu Takut Kepada Tuhan Buanglah Kesedihan Dari Hatimu Dan Jauhkanlah Penderitaan Dari Tubuhmu Karena Kemudahan Dan Fajar Hidup Adalah Kesiasian Nah Di Dalam Ayat 10 Ini Juga Tidak Membawa Perasaan Dan Situasi Hati Kepada Satu Penyesalan Hidup Wah Ternyata Jadi Orang Muda Itu Ya Sia Sia Ternyata Jadi Orang Remaja Ya Sia Sia Apalagi Kalau Sudah Tua Tambah Sia Sia Lagi Kenapa Apalagi Kalau Masa Remajanya Suatu Kesempatan Yang Indah Bagaimana Bisa Menapai Di hari Tua Kedepan Justru Malah Di hari Tuanya Tambah Sengsara Tidak Dapat Menikmati Hidup Dengan Bahaya Seperti Tidak Ada Gunanya Tetapi Sebuahnya Bukan Masalah Itu Masalahnya Adalah Bagaimana Ketika Kita Hidup Entah Kita Menjadi Anak Anak Yang Perlu Bimbingan Orang Tua Menjadi Remaja Menjadi Pemuda Menjadi Tua Menjadi Jempo Kita Menjalani Itu Di dalam Takut Akan Tuhan Hidup Ini Memang Terasa Hampa Dan Sia Sia Lebih Ketika Orang Hidup Melepaskan Tuhan Ketika Hidup Mau Lepas Dari Tuhan Dan Tanpa Tuhan Akan Menjadi Lebih Sia Sia Kalaupun Mereka Mengatakan Tidak Sia Sia Itu Tertipu Oleh Bucuk Rayu Dunia Bucuk Rayu Dunia Seperti Dalam Perumpamaan Tuhan Yesus Bucuk Rayu Tipu Musyiat Dunia Yang Seringkali Membutakan Manusia Untuk Dapat Meletakkan Menjalani Hidup Ini Dalam Satu Kesadaran Yaitu Takut Takut Tuhan Inilah Yang Membawa Perasaan Pikiran Dan Hati Kita Di Dalam Kesiasiaan Hidup Yang Kita Jalani Ini Dalam Kesiasiaan Hidup Yang Kita Jalani Memang Hidup Ini Fana Memang Hidup Ini Sementara Hidup Ini Seperti Menjenuhkan Dan Banyak Hal Tetapi Kalau Kita Takut Akan Tuhan Maka Istilah Kesiasiaan Hidup Ini Akan Dapat Kita Jalani Dengan Baik Dengan Benar Dan Kita Tidak Akan Takut Menghadapi Yang Namanya Kematian Dimana Dalam Setiap Pikiran Manusia Dalam Kematian Itulah Finalitas Hidup Dimana Orang Akan Menerima Ganjaran Yang Baik Maupun Ganjaran Yang Jalan Akhir Dari Renungan Kita Pendalaman Alkitab Pada Siang Hari Ini Adalah Janganlah Jemuh Melakukan Kebaikan Di Dalam Tuhan Tetapi Kita Juga Harus Berawas Saya Masih Terus Ingat Apa Yang Dikatakan Dalam Kitab Suci Ketika Saya Mengikuti Pendalaman Alkitab Yang dikatakan Pak Lindra Yang Merupakan Kutipan Dari Kitab Suci Roma Kita Harus Memiliki Hikmat Untuk Melakukan Yang Baik Melakukan Yang Benar Kita Harus Bijaksana Untuk Melakukan Yang Baik Kita Perlu Hikmat Tuhan Untuk Melakukan Yang Benar Kepada Tuhan Tuhan Sendiri Maupun Kepada Sesama Kita Kalau Kita Bisa Melakukan Itu Dengan Baik Walaupun Kita Tanpa Mengharapkan Ganjaran Upah Di Kemudian Hari Tanpa Mengharapkan Satu Hidup Yang Lebih Enak Di Dalam Dunia Ini Kalau Orang Berhati-hati Bejaksana Terhadap Yang Baik Dan Pandangan Dan Fokusnya Kepada Allah Itu Sendiri Kerajaan Allah Dan Kebenarannya Dia Tidak Akan Kecewa Walaupun Seperti Keadaannya Sia-sia Dan Tidak Mendatangkan Apapun Yang Baik Bagi Kita Itu Hanya Seperti Tetapi Bagi Allah Allah Tau Dengan Tepat Allah Memiliki Waktu Yang Tepat Untuk Membalas Setiap Kebaikan Yang Kita Lakukan Lebih Lebih Karena Kita Mengasihi Dia Ketika Kita Bisa Menjalani Itu Ketika Kita Muda Ketika Termaja Bahkan Ketika Kita Tua Atau Selama Kita Masih Dapat Melihat Matahari Selama Kita Masih Diberi Kesempatan Hidup Di Dalam Dunia Ini Mari Kita Lakukannya Dengan Penuh Takut Kepada Tuhan Kita Bukan Lagi Ngerim Karena Di Luar Kehidupan Dunia Ini Ada Gelap Yang Panjang Bukan Lagi Kita Menimbang Nimbang Perkara Bahwa Setelah Mati Ada Neraka Tidak Tetapi Kita Menimbang Nimbang Karena Kita Adalah Memiliki Jati Dari Sebagai Jati Diri Sebagai Orang Percaya Yang Memiliki Natur Baru Untuk Melakukan Kehendak Roh Keinginan Keinginan Allah Itu Sehingga Ketika Kita Melakukan Segala Sesuatu Di Dalam Dunia Ini Kebaikan Kebenaran Kesalahan Kebajikan Ketekunan Maka Maka Kesiasiaan Hidup Ini Bukanlah Lagi Sia-sia Yang Tanpa Makna Tetapi Suatu Kesiasiaan Hidup Yang Memiliki Makna Dan Dimaknai Bersama Tuhan Yang Menjadi Tujuan Dan Akhir Hidup Tuhan Memberkati Kita Bapak Ibu Sudah Sekalian Dan Saya Mengundang Kembali Nanti Sore Pada Pukul 17 30 Yang Mau Berkesempatan Hadir Secara Onset Di gereja Monggo Silahkan Kita Akan Merenungkan Permah Tuhan Sebagaimana Tuhan Sendiri Mengendakinya Ketika Kita Berbaring Ketika Kita Duduk Ketika Kita Berjalan Ketika Kita Bersama Keluarga Kita Bersama Sudah Sudara Kita Kita Mau Belajar Merenungkan Permah Tuhan Dan Kita Taruh Pada Dahi Kita Lengan Kita Supaya Dimanapun Kita Berada Kita Tetap Ingat Akan Tuhan Ingat Akan Kehendaknya Yang Menciptakan Segala Sesuatu Di Dalam Dunia Apa Yang Kurang Dari Apa Yang Saya Sampaikan Pada Pada Siang Hari Ini Bahkan Mungkin Ada Koreksi Mungkin Kita Akan Dapat Menemukan Di Setiap Kita Dan Kita Berdoa Tuhan Yesus Kami Berterima Kasih Kepada Engkau Engkau Adalah Tuhan Yang Sangat Begitu Kuasa Ajaib Dan Tuhan Yang Begitu Indah Karena Engkau Ya Tuhan Yang Dapat Bekerja Di Luar Batas Kemampuan Kami Ketika Kami Mungkin Putus Asa Di Dalam Melakukan Yang Baik Di Dalam Dunia Ini Karena Mungkin Kami Menunggu Nunggu Hasil Dari Itu Tidak Mendapatkannya Namun Pada Kesempatan Siang Hari Ini Kami Belajar Untuk Percaya Kepada Engkau Tuhan Yang Tangannya Penuh Dengan Keajaiban Yang Dapat Membentuk Merajut Segala Sesuatu Jalan Hidup Kami Kepada Suatu Keindahan Yang Tidak Dapat Kami Bayangkan Terima Kasih Tuhan Bimbing Kami Tuntun Kami Dalam Memakna Hidup Kami Entah Kami Yang Sudah Lanjut Usia Yang Sudah Dewasa Mereka Yang Masih Muda Yang Masih Remaja Ataupun Anak-anak Yang Masih Menyusu Kepada Orang Tuanya Ataupun Tuhan Jabang Bayi Yang Ada Dalam Kandungan Seorang Ibu Biara Tuhan Kau Yang Boleh Memberkati Mereka Semua Sehingga Menjadi Satu Insan Insan Manusia Manusia Yang Diperkenan Oleh Tuhan Terima Kasih Tuhan Terpujilah Nama Menilah Doa Kami Dan Kami Menyerahkan Untuk Pendalaman Alkitab Kami Pada Sore Nanti Dalam Tanganmu Bila Roh Kudus Yang Boleh Menguasai Kami Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Haleluya Amin Selamat Siang Tuhan Berkati Bila